kangen banget tuh mas kalau kangen lokasi biaya kami setiap hari kan dirimang dari lahiran sampai kita kesat kita ingin ikutin prosesnya gitu dari kecil sampai dua puluh sehat barang-barang di rumah sih nggak kita izinan buat di ini buat saya juga menyiram dengan air susu baru kali ini aku dengerin ya jadi itu mungkin wujud kesedihan ibunya ya itu nggak ada saya yakin bukan ada bukan ritual-ritual tertentu itu lima hari sudah waktu datang dan pergi namun air mata keluarga Ayu Ting Ting terhadap kepulangan baby Zoltan nampak belum juga ada habisnya gundah gulana dan duka nestapa masih pula menggerogoti hati yang kini dibelenggu dengan perasaan rindu tidak karuan bagaimana tidak panggilan untuk menghadap kesang maha pencipta dianggap begitu cepat menjemput baby Zoltan yang sejatinya masih berusia lima puluh lima hari seakan tak mampu lagi menahan rasa rindu Ayu Ting Ting dan keluarga pun mencurahkan semuanya lewat sederet unggahan media sosial dimana mereka melukiskan kembali betapa perihati mereka merindukan kehadiran al-barhum baby Zoltan di sisi mereka kondisi sudah membaiknya tuh gimana sih kalau di rumah sepi itu yang berasa lama ya lupa enggak benar orang pulang ya mamahnya udah mamahnya udah tapi kalau mampu itu mimpinya gimana tuh yang maksudnya emang baby Zoltan iya dateng dateng ke mamahnya tapi mamahnya udah lebih senang gitu si Merah kalau ditanya kangen baby enggak kangen baby kemana pulang kampung kemudian enggak ada yang ngajari baby pulang kampung iya pastinya sedih lah ya dan ibu itu pasti karena merasa itu dari awal kehidupan anaknya itu ada di dalam kandungannya jadi attachment kedekatannya itu jadi luar biasa tetapi kan memang kalau kita lihat semua itu pasti ada kadarullahnya ada apa suratan Tuhan yang kemudian membuat seperti ini tapi berarti kehilangan itu pasti sudah pasti apalagi ini ibaratnya apa ya kan sesuatu yang ditunggu yang kemudian kalau enggak salah keluarga tuh kemudian eforianya luar biasa waktu kehadiran anak ini jadi pastilah kehilangan kangen banget kalau kangen pasti kehilangan kami setiap hari kan diri malam dari kelahiran sampai di pesat kita inginkuin prosesnya sampai di belakang sehat pastilah service yang enggak kangen makanya barang-barang di rumah tuh enggak kita izinan buat dirubah dulu oh buat kenang-kenangan gitu ya buah ilmu jangan dia apa-apa jadi dia kemarin akhir rumah itu kita enggak cuci 4 tindur juga kita enggak ubat ya kita harus ikut apa ya namanya kita berduka cita terus kemudian memang pasti juga merasa bahwa kasihan juga dengan apa yang terjadi pada ibu ini kenapa ibu itu karena gini emosi yang telah tinggi yang kemudian tidak bisa diluapkan secara utuh semua membuat bisa kadang-kadang ibu itu bukan ibu aja siapapun juga yang mengalami itu bisa seperti kehilangan kesadarannya karena tidak tahu apa yang akan harus dilakukan apa yang akan terjadi dan lain sebaginya selama ini kan pastikan yang paling dekat tuh itu adalah si ibu menyusui semua di ibu sehingga pasti kesakitan hatinya atau kesedihan hatinya itu pasti lebih mungkin kadang-kadang daripada yang lain bukan berarti ayah tidak tetapi mungkin ada logika yang masih jalan bagi ayah tapi kalau ibu rasanya udah enggak kadang-kadang pasti kayak gitu jadi kalau orang mengalami kehilangan seperti ini kesedihannya atau rasa berdukanya itu kita enggak bisa pernah tahu yang ini sama yang satu sama yang lain itu enggak sama pasti berbeda-beda tetapi dalam berbeda itu pasti mereka tetap aja merasa bahwa sudah mengalami masalah yang tidak nyaman nah pada waktu dia kangen atau apa dia tahu jasad anaknya ada di sana seorang lalu bilang kan mengirimkan doa bisa tapi kadang-kadang akan merasa lebih nyaman untuk kemudian lihat gugurnya sehingga kalau menurut saya ini sesuatu yang untuk membantu ibu untuk kemudian melewati masa-masa sulit dari kehilangan ini perih memang rasa sendu dan nelangsa yang dialami keluarga besar Ayu Ting Ting usai ditinggal pergi oleh sosok Baby Zoltan hal itu pun terlukis jelas dalam pengakuan Ayu Ting Ting yang menjelaskan jika barang-barang peninggalan Baby Zoltan masih tersusun rapi menghiasi kediaman mereka setumpuk barang peninggalan Baby Zoltan kini dipeluk erat guna meluapkan rasa rindu selain itu keluarga Ayu Ting Ting pun terlihat tak pernah absen setiap harinya untuk berziarah dan mengirimkan doa kepada sang malaikat kecil hingga hari Rabu kemarin pun Ayu kembali datang untuk memanjatkan doa serta menabur bunga seraya melepaskan rindu yang begitu dalam menyayat terlung hati berikutnya 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 selamat 7 hari selamat 7 hari Insya Allah tetap sedih boleh Tapi kan kita juga harus mikir Masih ada anak kita yang lain Harus kita urusin kan Masih ada sinai Ada biotis, ayah ibu juga Ayah ibu juga saya bilang Yang namanya umur kan Lilahi ta'ala ya Kita gak ada yang pernah tahu Kapan ditinggal, kapan ditemui Jadi ya memang harus diikhlaskan Karena Kak Igun sendiri juga Udah ditinggalin orang tua Jadi memang sudah Ya memang harus berusaha ikhlasnya Sementara sebelumnya Proses ziarah keluarga Ayu Ting Ting Sempat memancing isak tangis netizen Tepatnya ketika ibunda Baby Zoltan yakni Shiva Menyeramkan asi ke pusara sang buah hati Seakan memberi gambaran Dari betapa pilu hatinya Usai diterpa kenyataan pahit itu Pasalnya Mengingat usia almarhum Baby Zoltan yang belum genap dua bulan Asi nampak masih deras Mengalir dalam diri Shiva Sayangnya Hal itu pun menimbulkan pula Banyak tanya di benak warganet Lantas apa mungkin proses penyeraman asi ke pusara sang buah hati Merupakan ajaran dari agama Islam Serta bagaimanakah pula Ustadz Dery menanggapi aksi pilu yang dilakukan oleh Shiva Dalam kacamata seorang pendakwah Ya sebetulnya ziarah ini tidak ada aturan yang aneh-aneh ya Itu memang perintah Allah dan Sunnah Rasulullah SAW Mengingat kematian Maka kita diperintah Nabi untuk berziarah Maksud ziarah kubur itu apa Untuk mengingat kematian Sehingga orang dengan ziarah kubur itu akan datang sifat zuhud Dan selalu mengingat kehidupan akhirat Tidak cinta dunia Itu maksudnya Jadi tidak ada ketentuan-ketentuan yang tertentu Tidak ada Banyaklah adab-adab itu kan Masuk ke kubur, ucap salam kepada ahli kubur Kemudian Menghadirkan hati Sewajuh kepada Allah Tidak duduk-duduk di atas kuburan Itu adab-adab itu seperti itu kan Jadi pada rujukan-rujukan Menyiram kuburan dengan air itu ada Tapi kalau menyiram dengan air susu Baru kali ini aku dengar Jadi itu mungkin Wujud kesedihan ibunya Saya yakin bukan ritual-ritual tertentu itu Itu spontanitas Saya yakin itu spontanitas itu Gak ada masalah juga Gak ada larangan juga Masih banyak orang-orang Banyak orang-orang Pertama kali aku mendengar beritanya Menyiram-menyiram Asih ke kuburan anaknya Itu mungkin sedih kan Asihnya banyak keluar Anaknya udah gak ada Terlepas dari semua itu Baby Zoltan sendiri Telah menghembuskan Nafas terakhirnya Pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 silam Ketika ditemui Di kediamannya Beberapa waktu lalu Ayu sendiri Belum menjelaskan Secara lantang Penyebab dari Kepulangan Mendadak Baby Zoltan Namun diketahui Sang almarhum Sempat terlebih dulu Mendapatkan pertolongan medis Lantaran Mengalami diare Cukup parah Mirisnya Hal itu malah Memancing pertanyaan Terkait apa yang Sebenarnya terjadi Terlebih lagi Diketahui Sebelum sakit Almarhum Baby Zoltan Baru saja Melakukan imunisasi Lantas Seperti apa Pandangan Dari dokter anak Terkait Kepergian Mendadak Baby Zoltan Serta bagaimanakah Pula Penjelasan Ayu Terkait Kronologisnya Ya kita juga kan Nggak tahu ya Emang udah mungkin Udah Jalannya Allah Yang terbaik Buat si adik Jadi ya Kita juga shock Keluarga juga Semuanya shock Wah udah kayak Anak saya kan Jadi Kaget ya Awalnya Karena Emang awalnya Muntah-muntah Terus Buang air Gitu Ya Depan-dikian kan Biasa ya Terus kita cek Kronos sakit Juga dokter Bilang Nggak ada Apa-apa Nggak apa-apa Karena emang habis Imunisasi juga kan Pas banget Habis Apa Polio itu Jadi Dari situ Udah mulai Kejalannya Kayak Untah Terus Bawa Kronos sakit Terus Dokter bilang Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Anak Ya udah Kita domen Aku Setiap hari Nggak berhenti Ternyata Muntah Terus Kukup juga Jadi Nanti Dehidrasi Jadi Ya udah Dirujuk Kita Awalnya Di rumah sakit Ini Dirujuk Pindah Ke rumah sakit Bunda Ini Sampai Ini Masuk Seperti yang Kita ketahui Imunisasi itu Mempunyai Dampak yang Sangat bagus Namun Ada beberapa Efek samping Dari Imunisasi Yang perlu Dijelaskan Misalnya Kalau Suntikan Umumnya Efek sampingnya Ringan Misalnya Bengkak Di tempat Suntikan Sedikit Merah Atau Sedikit Sakit Atau Yang Tetes Yang terbaru Pin Polio Ada beberapa Efek samping Misalnya Mual Muntah Mencret Kadang Sedikit Panas Umumnya Ini Hanya Berlangsung Sementara Satu Dua Hari Dan Akan Membaik Dengan Sendirinya Ini Jika Ada Ditambah Dengan Infeksi Yang Lain Misalnya Kebersihan Yang Kurang Ini Bisa Berlanjut Menjadi Lebih Parah Lagi Mual Muntah Mencret Nah Kalau Ini Dibiarkan Anak Tidak Mendapat Asupan Cairan Misalnya Pada Bayi Ini Sangat Rentan Terjadinya Dehidrasi Untuk Mendiagnosis Atau Memastikan Hubungan Kausalitas Antara Imunisasi Sama Kondisi Klinis Anak Itu Kami Sebagai Dokter Anak Tidak Boleh Melakukan Diagnosis Tersebut Karena Yang Boleh Melakukan Diagnosis Tersebut Berdasarkan Undang-Undang Adalah Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Gitu Jadi Kalau Memang Dokter Tersebut Itu Baru Mencurigai Saya yakin Sekali Dokter Tersebut Baru Mencurigai Kenapa Karena Keputusannya Itu Hanya Boleh Diambil Oleh Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Saya kurang Paham Karena Pas kesana Kan Tasifah Sama Nanda Pas Hari Jumat Di Imunisasi Itu Sorenya Dia Sudah Muntah Sudah Sampingnya Dibawa Langsung Ke rumah Sakit Itu Lagi Ditanya Sama Dokter Dia Masuk Ke Jakarta Kan Danya Dokter Anak Yang Ngurusin Si Adek Dari Bayi Gitu Saya Juga Enggak Terlalu Enggak Cuma Muntah Saya Pikir Muntah Muntah Sekali Paling Sekali Sekali Tapi Ternyata Ini Enggak Sekali Bisa Berkali Kali Tapi Memang Sudah Takdir Yang Kecil Banget Mungkin Nilai Satu Banding Seratus Atau Satu Banding Seribu Kali Jarang Banget Dan Itu Balik Lagi Penyebabnya Bisa Macam Macam Bisa Karena Dia Muntah Karena Di Di Atau Karena Dia Demam Tinggi Yang Dimana Tidak Diimbangi Dengan Pemberian Cairan Yang Adekuat Nah Selesai Sudah Cumi Lovers Saksikan Terus Cumi Game Indep Kabar Lengkap Mendalam Dan Akurat Dari Narasumber Terpercaya Dan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Juga Share Channel Youtube Cumi Cumi Lengkap